Hai dan di video kali ini kita akan membuat tutorial cara membuat glow efek sosial media dengan menggunakan aplikasi pizzae Pro Oke saya sudah berada di dalam aplikasi pizzae pronya langsung saja pertama-tama kita masukkan fotonya terlebih dahulu kita klik aja get a picture lalu kita pilih import dan kita pilih fotonya jika sudah kita masukkan fotonya langkah berikutnya yaitu di sini kita akan membuat background fotonya menjadi gelap yaitu dengan dengan cara kita klik aja adjust lalu kita Scroll ke bawah kita cari paint Max atau seleksi dan kita klik brushnya terlebih dahulu dan melakukan cara seperti berikut ini kita brush bagian backgroundnya saja seperti ini jangan sampai brush tersebut mengenai area wajah karena prosesnya cukup lama jadi kita percepat saja selamat menikmati selamat menikmati jika semuanya sudah di brush selanjutnya kita pilih icon panah yang ada di atas lalu kita Scroll kita pilih blend with color untuk blendnya kira-kira 60% dengan warna hitam jika sudah kita klik checklist langkah berikutnya kita klik adjust lagi lalu kita Scroll kita cari kurva untuk kurvanya kita turunkan sedikit aja seperti ini seperti ini oke cukup jika sudah kita klik checklist oke langkah berikutnya kita akan menambahkan mentahan kita klik aja efek lalu kita pilih insert picture kita masukkan mentahan yang pertama kita atur posisinya kita tempatkan mentahannya di sekitar wajah jika sudah cukup kita klik checklist kemudian kita pilih titik tiga yang ada di atas lalu kita pilih blend kita pilih multiply untuk blendnya kira-kira sekitar 40% jika sudah kita klik checklist oke berikutnya kita akan menambahkan mentahan yang kedua kita pilih aja efek lalu kita pilih insert picture kita atur kita pilih mentahannya tinggal kita atur letak posisinya seperti ini selamat menikmati selamat menikmati jika sudah cukup kita klik checklist nah sudah jadi untuk tutorial cara membuat glow efek sosial media dengan menggunakan aplikasi pitchai pro oke jika sudah tinggal kita save kita pilih export lalu kita pilih save picture to album kita pilih folder pitchai pro oke terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton untuk link mentahannya nanti saya sediakan di deskripsi dan jika ada yang kurang dimengerti bisa komen di kolom komentar jika kalian suka dengan video ini jangan lupa like, komen, share, dan subscribe dan kita akan bertemu lagi di tutorial berikutnya berikutnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati